Polisi telah menangkap 10 dari 11 tersangka kasus pemerkosaan anak di Parigi Mutong, Sulawesi Tengah. Dua tersangka yang sempat buron, AA dan AS, ditangkap pada hari Minggu di dua tempat terpisah, di Kutai Timur, Kalimantan Timur, dan Tarakan, Kalimantan Utara. Kedua tersangka akan dibawa ke Kota Palu. Sementara satu personil polisi telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemerkosaan anak di bawah umur dan telah ditahan di rutan Polda, Sulawesi Tengah. Dengan ditangkapnya tiga tersangka itu, total sudah ada 10 tersangka yang ditahan di rumah tahanan Polda, Sulawesi Teng. Polisi masih mencari satu tersangka lain. Penangkapan dua orang tersangka. Yang pertama penangkapannya di Balai Hukum Kalimantan Timur, tepatnya di Kota Madi, Tarakan. Kemudian yang kedua di Kalimantan Timur, tepatnya di Kutai Timur. Sedangkan untuk kedua tersangka sendiri saat ini berada di Balai Papan, persiapan untuk menuju ke Palu. Untuk anggota berimuknya sendiri, hukum berimuknya sendiri, sudah dilakukan penetapan tersangka setelah perkara, kemudian dilakukan penahanan di rutan Polda, Sulawesi Tengah. Walaupun kondisi korban berangsur membaik, saat ini korban masih mendapat perawatan medis dan psikologis di RSUD Umdata. Korban dan orang tua pun berharap polisi mengusut tuntas kasus ini, agar timbul efek jera dan memberi keadilan. Tim Liputan, Kompas TV. Tim Liputan. Tim Liputan. Tim Lipan. Tim Lipan. Terima kasih.